Lagi rapat di kantor kan? Hahaha Atau ada CCTV juga gitu Emang gak bisa nambil ya lah Coba Gak kalo kantor lu ya cuman seiprit Atau orang terbatas gitu Gak apa Ya lah kalo pejabre Aduh Pejabre Pejabre Bisa Masa sambil jumpret ambil lo Atau kalo kantor lu emang kantor Pornhub kebetulan ya Bukan lah gitu kan Itu boleh Ternyata lu lagi set mungkin Ternyata nyetit gitu Gitu Nah tapi nih kita sebelum jauh ngomongin tentang Apa ya? Bukan dong Bukan dong Tentang sesuatu-sesuatu yang gak pada tempatnya itu nyebelin gitu Iya betul Lu harus melakukan sesuatu tuh ya pada tempatnya juga Jangan kayak contoh-contoh yang kita kasih tadi ya Iya betul Ada yang kita buka dulu nih podcast Oke Balik lagi di Sumuh Pendek bareng gue Marson Gue Nito Dan gue Olza Kita di episode ke 45 Kita harus semangat seperti pemuda-pemuda Indonesia Betul 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 Emang digaji Emang buat rapat ya rapat Betul Betul Jangan mau nonton bokep Iya lah Kuali itu pejabat-pejabat Pornhub Nah Pejabat Pornhub kalo lagi rapat sistem juga jangan nonton bokep ya dong Malah pejabat Pornhub pas meeting malah nonton video-video politik soko Iya Engga segini gitu Itu justru tidak pada tempatnya Itu mah tidak pada tempatnya Iya Harusnya nonton bokep aja justru Iya Iya Itu orang petang, orang pejabat Pornhub lagi nonton politik pasti viral juga sih Pasti viral juga Iya betul Pasti viral juga itu Ya kalo nonton politik lagi rapat di apa pegawai Pornhub di tiguran wajar nonton politiknya ngasuk Iya wajar Iya wajar Iya nonton bokep di indur lagi Iya bener 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 Tidak pada tempatnya Iya Ini kan mobil tidak pada tempatnya kan Iya Kalau misalkan mobil tidak pada tempatnya Apakah pertanyaan gua nih ya Apakah cuma mobil doang Atau kendaraan-kendaraan lain tuh juga termasuk yang bukan tempatnya kayak misalkan kapal Oh aduh Kapal Ferry Itu kira-kira Boleh gak tuh? Pada tempatnya gak tuh? Iya 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 Kok gak kalo ini kapal punya lu sendiri Menur gitu sih Lu Arlen atau menur lu yang gak pada tempatnya kayak gitu? Ya kalo misalkan ngomonginnya konteks yang lagi di jalan sih Menurut gua gak ada yang lebih salah tempat daripada balapan liar sih Oh iya balapan liar harus di sirkuit ya kan Harus di sirkuit Iya 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 Atau minimal tempat balapan Maksudnya jalan raya emang khusus untuk dipakai buat kebutan Kalo misalkan di jalan mana ada kan? Iya 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 Kalau misalkan gak ada gitu loh Bener 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 Jangan lu pikir di depan taman minitur jadi autobannya Iya 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 Karena tu anak motor ngeliat dalam penggada polder dikit Trek-trek up gitu kan Di depan taman minitur khususnya nih Karena itu area gua selalu Kalo misalkan gua jemput cewe gua Ya iya 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 Karena lumayan lewat di taman minitur ya Itu setiap gua pulang Itu pasti ada diberhentiin sama orang-orang yang Secara tiba-tiba keluar dari semak-semak tuh jahit Gak gitu cik mau semak-semak yang dari semak-semak itu stoppernya beneran itu tidak dari semak-semak stoppernya juga dari gang kecil karena tidak semak-semak dulu memang hutan nanti itu pokoknya tiba-tiba keluar mengelenti orang-orang yang mau lewat gitu kan oh ini kenapa gitu kan kan orang deg-degan ya, tidak apa-apa tiba-apa tiba di stop wah gue pikir begal atau apa-apa iya, ternyata ada orang dari belakang tuh Mio Trondol, biasanya Mio Trondol, masih Mio Trondol tiba-tiba langsung, tata-tata, maksud gue kak, enggak gitu iya, caranya enggak gitu dan orang-orang trak-trakan itu, enggak usah dari tempat, dari setelan baju juga udah salah kan maksudnya, orang mau balapan mah ya? oh iya iya iya, pakai pet-pet di sini, itu supporting gitu ya? iya, bukan kaos bilabong belel yang lu beli 8 tahun lalu, itu mungkin ada yang ternyata-ternyata misalnya udah mulai Errico, ya Errico Shopee rapi itu Errico Shopee kan yang pake helm tuh gak pernah ada yang pake helm, gak pernah ada yang pake helm pake elaman panjang aja gak pernah enggak, jangan kan outfitnya, posisinya aja bukan posisi balap iya, cara Balap Nih lho iya 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 selalu posisinya Superman mah lu buat bang, lu buat bang baru, oke kek, dia kayak surfing ya iya 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 di bangku penumpang duduknya iya bener ya tapi ngomongnya selain balapan liar ya menurut gue ada lagi yang gak pada tempatnya tapi konteksnya juga sama motor juga iya, orang-orang yang suka belok, cornering gitu loh kayak MotoGP, oh kayak ala-ala ini ya apa, berbahan-erbahan gitu iya maksud gue ya Allah, bang jago iya, itu paling sering tuh kalo misalkan lu ke arah Jepang Kaputi tuh banyak putran balik yang harus terus kayak jembatan gitu jadi kayak penyuk gitu lah ini ngapain lu harus cornering sih belok biasa bisa ya belok biasa bisa, tapi kan bila motor lu CS1 bos, biasa aja iya maksud gue cornering yang bener di lapangan bola kan, bener corner, iya itu corner bener kan, itu cornernya bener-bener juga sih iya, itu sebenernya ada yang lebih parah kan, ada kadang di flyover yang motor aslinya gak boleh tuh di atas ada tuh sering banget di atas tuh jam 2 jam 3 gitu trek-trekan motor disitu di atas? yang menang yang jatuh dulu kan jajik tapi emang udah banyak makan Mormon kan di atas hari iya, setelah kan dari trek-trekan liar itu gue kayak Petrus, masuk gue mana aku suruh dia pet-nya Petro oh iya iya Petro misterius gini ada bensin siapa nih tumpah nih Petro misterius tuh tadi suruh ngomongin ke Petrus, Petrus sih ya kok licin sih ya pokoknya Petrus ternyata Petro misterius ada ada sih orang ngomong gitu bensin siapa nih? bener-bener yang untung bensin dan tumpah kan aduh sih kalo sosis si orang tadi nih yaaa sosis siapa sih? iya 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 tapi harus gue gini loh kayak itu kan tadi kan udah salah salah tempat salah motornya salah outfitnya segala macem tapi yang lebih keselin tuh kalo masalah outfitnya itu tuh di kondangan loh menurut gue kenapa? jadi kondangan abis ngomongin ke mama ke pasar jadi kondangan tuh gimana iya sih rumahnya dimana gitu nah itu kayak poin plus kalo misalkan lu pengen mendeketin cewek gimana lu sama doi cantik sih cuman bantar gebang nah itu sampe segitunya ngelotok di otak cowok coba itu jadikan sebagai poin plus kalo misalkan ceweknya itu rumahnya searah sama mall iya sih bener sih di jalan-jalan yang sama mall gitu kan tapi sebaliknya gak pernah ya gimana sama cowok itu? waduh dirumahnya jauh banget itu tuh jarang loh iya 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 karena dia tau bakal gua bakal nyebut dua iya 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 tapi siapa yang memulai kultur jemput menyebut ini sebenernya iya makanya mas kalo gua sebagai supir ini mobil santas kursus nyetir kursus nyetir oh ya iya iya kalo diketengo gua YPA Rahman ya kalo itu kan udah biasa nyetir gak apa apa lah ya iya 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 kalo itu kan juga gasnya ada dua lawan-lawan ya bisa nyetir bareng bisa mobil kali ya iya 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 kamu yang ngegas sampe yang nge-rem ni iya 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 tapi maksudnya ini budaya nyebelin banget sih maksudnya berarti kan dulu kan mungkin ya mungkin zaman dulu kan apa namanya ada culture buat kita pas jalan pertama tuh mesti izin ke orang tua kan iya betul iya izin ke pape dulu gitu ya kan berarti kan harusnya di hari pertama doang kita bisa jemput gitu di hari berikutnya mah kalo misalkan emang udah itu mah udah kita mau ditengah bentar kan iya 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 harusnya awalnya aja izin ke orang awalnya kalo gak perlu lu awal pas pertama kali lu izin lu izinnya sekalian buat lu jamah lah istilahnya kayaknya om saya mau ajak anak-anak pergi om tapi ini mungkin untuk 2 tahun ke depan iya iya sekalian gitu loh iya iya buat versi buat versi kalo misalkan gua masalah jemput gua masalah maksud budaya yang menurut gua bangsa gitu loh tapi kalo antar gua masih oke lah antar lu masih ngerti iya konteksnya beda soalnya kalo menurut gua soalnya kalo antar tuh kayak ada rasa tanggung jawab apalagi kalo jam-jamnya udah jam-jam misalkan pulang pagi subuh kalo misalkan sendiri naik motor takutnya biasa dengan air keras ya biasa terus dia agak air keras air keras air keras Es Battu iya 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 gimana ya orang lempar es Battu Mark Boman ya di mana para S-Batuh belum untuk ketangkep lagi. Atau ketangkep tapi mungkin bukan dia. Ya, bukan dia pun hukumannya kok ringan banget gitu. Apa itu? Itu S-Batuh. Tapi bener-bener si bu juga ngalamin juga tuh. Atau kaya lu, S-Batuh. Bukan dong, itu jangan sampai. Maksudnya kita pergi ke tempat yang deket rumah gua, rumah ceweknya jauh banget. Tapi adalah gua yang jemput, dia tinggal baca Google Maps di jalan. dan itu gua udah salahin, kayak nggak nih salah beloknya coba dong, nyanyi, 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 nyanyi cuma ada berloknya, enggak, kayaknya banyak protes inah banget beli-belaki yaudah kita harus berangkat sejam lebih cepet dari jam jatiannya bener-bener, bener, bener gitu ya kan yaudah maksudnya at least kalo gua nyemput lu bisa baca peta lah gitu nah, bener, bener jadi gua tuh nggak tau kan enggak naa kiri ya, waduh mana liberal, mana pk, yaa! ini udah allah, liba-alau, liba-alau pengedangan antara kiri pengedangan antar kiri dong mitu itu diskusi pacaran siapa yang ngebahasnya komunis sama Lidl sayang, PK itu masuknya di apa sih? itu pacaran apa? sayang, aku suka banget sama Lenin sayang, itu Kim Jong Un tuh pemilunya gimana ya? itu tidak pemilu, saudara-saudara itu tidak pemilu itu langsung ya langsung ya, betul-betul gak, ngajarin gue tuh gak bisa baca peta, men kadang-kadang beli nanya, betul-betul bisa juga, baca huruf biasa pasti bisa bisa, bisa bisa aja, biasa betul-betul, cewek gue masih di pulau Jawa kalau di pulau-pulau lainnya masih wajib ini ya, masih banyak yang buta huruf ya pulau mana? pulau Indonesia kan buta huruf Cina kan? bener-bener iya, huruf gak harus itu huruf kan? gue juga buta huruf Cina juga sih